Halo guys, ikutan Mimin Dino yuk unboxing dan merakit motor Aki CBR150RR seri K651C. Nah, kali ini Mimin Dino akan rakit yang warna putihnya guys. Langsung kita unboxing aja yuk. Buat temen-temen Dino yang melakukan pembelian via online, motor Aki ini akan dikirimkan unitnya dalam kondisi belum terakit ya, dan untuk cara merakitnya sebagai berikut. Yang pertama, kita rakit roda bagian depannya dulu guys. Akhirnya, kita sambungkan antara asnya dengan bagian roda dengan cara seperti ini. Jangan lupa dikencangkan menggunakan baut ya. Kencangkan juga menggunakan kunci seperti ini. Lanjut, kita pasang bagian roda penyeimbang pada bagian kanan dan kiri motor. Jangan lupa juga buat pasang perjakan kaki pada bagian kiri motor. Kemudian, kita pasangkan bagian roda depan motor dengan slebor, dan sambungkan dengan bodi motor seperti ini. Slebornya jangan sampai terbalik ya guys. Jika bagian roda depan motor sudah terpasang, selanjutnya kita pasang bagian stang motor, dan kencangkan menggunakan baut seperti ini. Nah, udah selesai nih. Jangan lupa buat pasang aksesoris-aksesoris pendukung seperti slebor belakang, kaca depan, dan kaca spion pada bagian kanan dan kiri motor. Oh iya, jangan lupa juga buat sambungkan kabel soket pada bagian aki motor ya, yang letaknya ada di bagian bawah jok motor. Setelah itu, kita tinggal cek fungsi-fungsi dari bagian motor aki ini seperti gas, lampu LED, modem musik, dan kabel chargernya. Kita pastikan semuanya berfungsi dengan normal ya. Oh iya, motor aki ini tersedia dalam tiga pilihan warna loh, yaitu merah, putih, dan juga hitam. Dan buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut soal motor aki CBR 150RR Sarika 651C ini, beruan kepoin ya, motor aki ini hanya di Dino Toys Luaran. See you, teman-teman Dino. Sampai jumpa di video selanjutnya.